Hai semua, hari ini saya ingin memberikan review kepada teman-teman setelah saya membeli standing mixer ini Nah standing mixer ini saya beli dengan harga Rp 1.250.000 karena waktu itu lagi ada promo Untuk harga normalnya sekitar Rp 1.470.000 Sebelum membeli mixer, saya lihat review-review, nah saya suka review dari Joel ini Dan tentunya harganya itu sesuai budget yang saya punya Menurut saya mixer ini sangat cantik, dari desainnya dia simple dan untuk kapasitas bowlnya juga besar 5,5 liter Untuk wattnya sendiri antara Rp 200.000.000 sampai Rp 1.100.000 Jadi tergantung kecepatan kita mixer dan berat adonan Semakin berat dan semakin cepat biasanya akan menggunakan watt yang semakin besar Nah info saja untuk di rumah saya itu menggunakan Rp 1.300.000 Jadi untuk mixer jenis seperti ini bisa saya pakai di rumah saya Kelebihan lainnya dari Joel ini sudah dilengkapi dengan pengaman panas Sehingga jika kita menggunakan overhead, scene akan mati dengan otomatis Kelebihan lain dari merek ini sudah dilengkapi dengan timer Sehingga akan lebih membantu pekerjaan kita Karena saat kita mixer, bisa kita tinggal untuk mengerjakan pekerjaan yang lain Nah tidak berlama-lama langsung saja kita ke cara penggunaannya Seperti mixer pada umumnya, untuk pengocoknya tetap dapat 3 Yang satu ini whisk, biasanya untuk mengocok telur Kemudian bitter untuk mengocok adonan berat seperti kue kering ataupun kue sus Kemudian yang terakhir, biasanya digunakan untuk mengocok donat ataupun roti Untuk pengocok donat atau roti, setiap standing mixer itu biasanya bentuknya beda-beda Nah dari Joel itu bentuknya seperti ini Untuk pengocokan donat atau roti, saya gunakan 500 gram tepung kering Karena untuk berat yang disarankan untuk standing mixer Jika kita membuat donat atau roti, 500 gram tepung kering Nah untuk penggunaannya, di mixer ini sendiri disediakan pengait Ini pengait untuk menurunkan dan menaikkan mixer Nah ini untuk tutupnya, biasanya kita gunakan untuk mengocok adonan cair Supaya tidak muncrat kemana-mana Untuk pemasangannya tinggal ditekan saja ke atas Kemudian ini bowlnya, sebelum digunakan pastikan sudah dikunci dengan digeser Nah kemudian pengaitnya akan kita turunkan Untuk tombol timernya ada di sini Nah untuk timer Joel ini dimulai dari 5 5 ini 5 menit Di atas timer itu ada indikasi kecepatan Jadi jika kita ingin menambah atau mengurangi Tinggal ditekan saja tombol main dan plus Ini otomatis untuk timernya akan kita tambah atau kurangi Untuk Joel ini disediakan sampai 6 kecepatan Mixer ini menurut saya suaranya itu tidak berisik dan terdengar cukup halus Dan menurutku ini cukup stabil untuk mengadon roti atau donat Setiap pengocoknya sudah disediakan lubang-lubang seperti itu Jadi nanti bisa disesuaikan sama yang di atasnya Ketika akan dipasang itu harus pas Berlaku juga dengan yang ini Jadi ini juga ada petunjuknya Nanti tinggal teman-teman paskan Jadi untuk masangnya mudah sekali Ditekan terus ditarik sesuai petunjuk Sebelum digunakan Pastikan ini sudah pas supaya tidak lepas Nah bisa teman-teman dengarkan Untuk suaranya sangat halus Dan untuk indikator timer Jika tidak kita setel Waktunya akan terus bertambah Sehingga kita tahu kita sudah mixer berapa lama Nah menurut saya untuk mixer merek ini itu recommended Apalagi harganya juga tidak terlalu mahal Langsung saja kita praktekkan untuk membuat donat Agar bisa teman-teman pahami Di resep yang pertama Saya menggunakan tepung full protein tinggi Untuk bahan dan merek sudah tertulis Bisa teman-teman perhatikan Langsung saja kita praktekkan Jadi saya menggunakan waktu 10 menit pertama Itu akan saya mixen Menggunakan sepit satu Sampai dengan tepung menggumpal Sudah tidak terlihat tepung di adonan Semua bahan sudah tercampur rata Baru saya lanjutkan dengan sepit kedua Nah ini 10 menit sudah selesai Kita cek adonan Ternyata baru setengah kalis Kemudian aku tambahkan 5 menit lagi Untuk 5 menit berikutnya ini Saya menggunakan kecepatan 2 Kemudian saya tambahkan 5 menit lagi Saya menggunakan kecepatan 3 Kita cek hasilnya Apakah sudah kalis Ternyata hasilnya sudah bagus Sudah kalis Untuk waktu yang diperlukan Nanti akan saya tulis Jadi bisa teman-teman pahami Dan teman-teman pelajari Ini untuk hasil donatnya Untuk waktu mixinya Sudah saya tulis Jadi menurut saya Untuk waktu 20 menit Dengan hasil donat yang seperti ini Kualitas mixer ini Sudah cukup bagus Teman-teman yang ingin Memberi mixer untuk donat Mungkin merek ini Bisa dipertimbangkan Kemudian kita akan Beralih ke resep 2 Jadi ini menggunakan Bahan yang berbeda Untuk resep kedua ini Waktunya saya menggunakan Sama dengan yang pertama Bedanya waktu saya Menggunakan speed 2 5 menit kedua Hasilnya masih belum setengah kali Karena itu saya tambahkan 5 menit lagi Menggunakan speed kedua Baru saya lanjutkan 5 menit Menggunakan speed ketiga Dan hasilnya Masih 80% kali Saya biasa sampai tahap ini Untuk membuat donat Dan hasil donatnya Pun sangat bagus Menurut saya Dengan hasil donat seperti ini Dan harga yang lumayan murah Merk ini sudah worth it Jadi kesimpulannya Saya ambil Meskipun merek mixer sama Tapi jika komposisi adonan Dan merek berbeda Akan mempengaruhi Waktunya lama mixing Dan hasil akhirnya Jadi teman-teman Jangan heran Jika menggunakan mixer sama Tapi ketika teman-teman mixer Itu hasilnya berbeda Dan mungkin Waktu yang kita perlukan Itu akan berbeda pula Dan perlu teman-teman Pahami Karena setiap bahan Yang kita gunakan Itu mempunyai Karakteristik yang beda Jadi tidak bisa disamakan Misalnya tepung Untuk protein sedang Antara merek satu Dengan yang lainnya Itu dehidrasinya Akan berbeda Belum lagi nanti Akan dipengaruhi Oleh kualitas penyimpanan kita Dan juga untuk Masa simpannya Kedua Contohnya adalah Susu Susu antara merek satu Dengan lain Itu kandungan fatnya Juga berbeda Penambahan lemak Juga perlu kita perhatikan Menggunakan susu bubuk Dengan menggunakan Web cream Itu nanti hasil donatnya Juga akan berbeda Demikian pula Dengan jenis mentega Antara merek mentega Satu dengan yang lainnya Itu juga akan Mempengaruhi hasilnya Jadi teman-teman Jangan terburu-buru Menyalahkan resep Misalkan sudah Menggunakan resepsi A Tapi ternyata gagal Jadi harus teman-teman Pelajari dulu Itu kegagalannya Dari mana Demikian pula Untuk mixer Kita harus mengenali Mixer kita terlebih dahulu Baru bisa mendapatkan Hasil yang bagus Nah demikian Sedikit sharing dari saya Semoga bermanfaat See you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye